Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ada saldo bantuan sosial BPNT senilai 400 ribu rupiah masuk ke rekening KPM apakah benar ini BPNT untuk periode terbaru teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis sebelum melakukan pengecekan atau sebelum ke ATM untuk mencairkan dana bantuan sosialnya dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami jangan lupa ya untuk di subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-an seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah program kartu prekerja serta informasi penting lainnya Oke teman-teman ataupun Bapak Ibu yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial BPNT di tahun 2023 ini terkait tentang ada saldo yang masuk senilai 400 ribu rupiah ke kartu KKS keluarga penerima manfaat dan ini kita dapatkan tentu dari salah seorang KPM yang berbagi informasi bahwasannya sudah masuk saldo senilai 400 ribu rupiah ke KKSnya Nah untuk pencairan bantuan BPNT itu sendiri ini prosesnya ada dua proses pencairan teman-teman ada yang melalui Bank Himbara yaitu akan dikirim langsung ke KKS penerima manfaat ataupun disalurkan melalui PT POS Indonesia Nah untuk via PT POS Indonesia ini akan dicarakan 3 bulan sekaligus sedangkan untuk via Bank Himbara kalau di tahap sebelumnya 2 bulan Nah untuk nominal bantuan ini pun sendiri senilai 200 ribu rupiah per bulan dengan total 2.400.000 rupiah per tahun Dan tentu teman-teman saat ini KPM BPNT sedang menunggu proses pencairan untuk periode Juli hingga September tahun 2023 karena pada saat ini memang sudah memasuki periode penyaluran Nah jadi kalau kita lihat dari pantauan aplikasi SIGNG untuk penyaluran lewat Bank Himbara sudah ada perubahan dengan status cek rekening dan periode salur berubah menjadi bulan Juli dan atau pencairannya hanya untuk 1 bulan saja Nah namun teman-teman untuk update terbarunya status periode salur kembali berubah untuk periode Mei hingga Juni Nah tentu ini juga merupakan atau menjadi pertanyaan bagi KPM apakah bantuan program sembako atau BPNT ini tidak akan disalurkan Nah jadi untuk meskipun pada saat ini belum ada informasi resmi terkait kembali berubahnya periode penyalur penyaluran dari Juli ke Mei Juni namun teman-teman disini juga perlu ditekankan apa saldo yang masuk ke KKS KPM pada kemarin hari tanggal 28 Juni tahun 2023 tepatnya untuk Bank Mandiri senilai 400 ribu rupiah Nah teman-teman untuk saldo itu sendiri KPM juga menerangkan itu merupakan saldo yang masuk adalah saldo BPNT tahap keempat Nah benarkah demikian teman-teman jika saat ini periode salur di SIGNG berubah kembali untuk periode Mei Juni dapat diartikan jika bantuan yang saat ini disalurkan oleh Bank Himbara itu merupakan BPNT untuk periode Mei Juni Nah kemungkinan KPM ini merupakan KPM yang masuk dalam termin susulan penyaluran bantuan program sembako tahap keempat Nah maka tentu kami menghimbau untuk teman-teman KPM tidak perlu sering-sering ya melakukan pengecekan di ATM Nah hal ini tentu juga akan berdampak pada rusaknya KKS teman-teman yang sering keluar masuk mesin ATM Dan untuk saat ini teman-teman belum lagi untuk melakukan pengecekan di ATM itu juga akan mengurangi saldo rekening teman-teman Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait penyaluran bantuan BPNT ataupun PKH teman-teman juga dapat konfirmasi langsung ke pendamping sosial daerah setempat Dan bantuan BPNT ini merupakan bantuan reguler ya teman-teman yang disalurkan oleh Kementerian Sosial di mana ada sebanyak 18,8 juta KPM yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial Nah kemudian kalau kita melihat pada pencairan periode Juli September tahun lalu pencairan bantuan diprediksi mulai merata pada pertengahan bulan Agustus hingga akhir September tahun 2023 Nah sementara itu juga ada kabar gembira untuk para KPM bantuan sosial beras 30 kg kembali disalurkan oleh pemerintah Nah tentu bantuan ini juga diperuntukkan bagi KPM PKH dan BPNT Nah para KPM akan mendapatkan bantuan beras senilai 10 kg per bulan untuk 3 bulan pencairan Nah kapan akan disalurkan untuk penyaluran bantuan beras ini akan mulai disalurkan kembali di bulan Oktober hingga Desember Nah tentu tujuannya adalah untuk sebagai jaring pengaman sosial dan membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat rentan miskin serta masyarakat yang kurang sejahtera tentunya Nah itu dia teman-teman terkait tentang informasi penting perkembangan informasi bantuan sosial pada hari ini Semoga bermanfaat dan saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!